JPR mengusulkan agar biaya perpanjangan SIM digratiskan bagi masyarakat. Selain perpanjangan SIM, penerbitan SKCK juga diusulkan tidak ada penghutang biaya. Usulat itu disampaikan anggota Komisi 3 DPR Habibur Rohman dalam rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan Kakor Lantas serta Kabain Telkam Mabes Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 28 Mart 2022. Usulan kepada Korps Tololitas serta Badan Intelijen dan Keamanan Polri ini pun didukung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR Adis Kadir. Akan tetapi, dia menilai kebijakan itu lebih tepat diusulkan melalui perbaikan regulasi yang dipahas oleh Komisi 5. Hal itu adalah karena Korlantas serta Bain Telkam Polri merupakan pihak pengelenggara yang tidak berwenang mengatur aturan perihal biaya perpanjangan SIM dan penerbitan SKCK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa ya follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network